Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Cerdas Kimia, di video kali ini kita akan membahas soal-soal OSNK Kimia terutama pada bab hibridisasi oke kita langsung ke soalnya ya teman-teman oke soal yang pertama bagaimana hibridisasi atom-atom karbon berlabel C1 dan C2 dalam glisin dengan gambar struktur glisin yang diberikan oke jadi kita di soal nomor 1 ini diminta untuk mencari hibridisasi dari atom C yang berlabel C1 dan C2 oke C1 itu yang ini ya teman-teman C1 dan C2 yang ini oke ketika kita diminta untuk mencari hibridisasi dari suatu atom tertentu dalam suatu senyawa gitu ya maka kita harus cari tahu nih ada berapa ikatan yang dimiliki oleh atom itu jadi misalkan pada C1 C1 ini dia kan punya 4 ikatan ya dimana 1 mengikat C kemudian mengikat H mengikat N dan juga mengikat H jadi ini ada 4 orbital yang digunakan untuk berikatan nah kalau ada 4 orbital yang digunakan untuk berikatan seperti ini maka hibridisasinya adalah SP3 jadi ada 4 orbital 1S 1S dan 3P jadi ada 4 orbital dengan hibridisasi SP3 oke kemudian untuk yang C nomor 2 C2 disini kita hitung dulu dia ada berapa orbital ikatan dalam C2 ya dia ada 1 ya 1 mengikat O kemudian 2 2 mengikat C dan 3 3 ini mengikat O dengan ikatan rangkap ya jadi ini dihitung 1 ikatan sehingga atom C pada label 2 ini dia memiliki 3 orbital ikatan ya 3 orbital yang digunakan untuk berikatan sehingga kalau ada 3 orbital maka hibridisasinya adalah SP2 ya 1S ya S nya 1 kemudian P nya 2 1 tambah 2 sama dengan 3 orbital oke jadi jawabannya adalah SP3 dan SP2 SP3 SP2 berarti yang C ya teman-teman ke nomor 2 dalam molekul berikut ini nyatakanlah jenis hibridisasi atom dalam pembentukan ikatan untuk atom yang bertanda panah ya jadi disini yang bertanda panah adalah N dan O kita diminta untuk mencari hibridisasi N dan O oke kita mulai dari N dulu ya teman-teman untuk N kita hitung aja jumlah ikatannya atau jumlah orbital yang digunakan dalam ikatan ada 1 2 ya jadi ini 3 ikatan rangkap ini dianggap 1 jadi ada 2 orbital yang digunakan untuk berikatan sehingga kalau ada 2 orbital maka hibridisasinya adalah sp 1s1p jadi jumlahnya 2 orbital oke kemudian yang O disini atom O itu dia punya berapa orbital gitu ya jadi ada 1 yang mengikat N kemudian 2 2 ini apa 2 ini adalah orbital yang isinya 1 pasang elektron bebas ya oke saya ulangi ini adalah yang kedua kemudian yang ketiga juga isinya 2 elektron tapi itu adalah pasangan elektron bebas atau 1 pasang ya kemudian yang keempat di atas ini ini juga adalah orbital yang isinya adalah 1 pasang elektron bebas jadi kita ulangi lagi ada berapa orbital tadi yang dimiliki oleh O yaitu ada 1 2 3 4 jadi ada 4 orbital 1 orbital yang digunakan untuk ikatan antara N dan O dan yang 3 adalah orbital yang isinya pasangan elektron bebas jadi ini kalau 3 orbital maaf kalau 4 orbital berarti SP 3 ya 1 S3P jumlahnya 1 tambah 3 sama dengan 4 orbital jadi jawabannya adalah N SP O SP SP yang B oke next kita ke nomor 3 yang merupakan diagram orbital hibrida dari boron dalam BF3 adalah untuk menjawab soal nomor 3 ini maka kita bisa menuliskan nanti ya proses hibridisasi dari atom B oke disini ada BF3 artinya 1 atom boron nanti mengikat 3 atom F ya nah disini sebagai atom pusatnya adalah boron jadi kita tuliskan dulu nih konfigurasinya boron itu nomor atomnya 5 sehingga konfigurasinya adalah 1S2 2S2 dan 2P1 kalau kalau kita mau gambarkan diagram orbitalnya juga boleh ya jadi ini ada 1S2 kemudian ada 2S2 dan 2P P itu ingat P itu ada 3 orbital ya teman-teman 2P1 jadi ini 1S ini 2S ini 2P 2P isinya 1 oke nah dalam kondisi yang seperti ini ya kita ingat lagi bahwa elektron valensinya adalah yang 2S2P jadi ini adalah merupakan elektron valensi dari boron nah kita ingat kembali bahwa ikatan kimia itu terjadi oleh adanya proses elektron yang saling berpasangan nah sehingga suatu ikatan kimia dalam hal ini adalah ikatan kovalen itu bisa terjadi kalau ada elektron yang belum berpasangan dari atom pusat itu jadi di dalam gambar ini boron itu hanya punya 1 elektron yang belum berpasangan sehingga dengan kondisi seperti ini dengan kondisi gambar ini boron hanya bisa mengikat 1 atom F oke nah padahal atom F yang mau diikat itu ada 3 lalu gimana caranya supaya boron ini bisa mengikat 3 atom F berarti caranya adalah kita harus membuat supaya ada 3 elektron dalam boron yang belum berpasangan oke kita harus buat 3 elektron yang belum berpasangan nah gimana supaya ada 3 elektron yang belum berpasangan maka ada yang namanya eksitasi jadi 1 elektron dari 2S ini akan pindah ke 2P gitu ya nah sebelum eksitasi itu ada yang namanya menyamakan level energi dulu atau hybridisasi nah hybridisasi itu ininya yang mengalami hybridisasi cuma yang elektron valensinya atau cuma yang 2S 2P 1S tetap karena 1S ini tidak mengalami hybridisasi ini 1S 2 kemudian 2S 2P tadi mengalami hybridisasi sehingga dia bergabung gitu ya bergabung bergabung nah seperti ini bergabung menjadi 3 orbital 2S nya 1 2P nya 2 jadi ini dari 2S kemudian yang 2 belakang ini dari 2P ya 1 elektron dari 2S pindah ke 2P sehingga menjadi sendiri-sendiri nah seperti ini yang ini tadi 1S yang ini karena tadi ada 2S dan 2P gabung ya apa namanya gabung orbitalnya sehingga atau terhibridisasi sehingga ini adalah SP 2 ya kenapa SP2 karena S nya 1 P nya 2 ada 2 orbital yang gabung tadi ya ini ya ada 2 ini dari P kemudian sisanya ini sisanya 2 2P ya ini 2P 1 masih sisa 1 ini saya tulis seperti ini oke jadi kemudian kalau kondisinya sudah seperti ini alias sudah ada 3 elektron yang belum berpasangan maka si atom F tadi yang jumlahnya 3 tadi maka dia bisa elektronnya kesini 1 2 3 gitu ya sehingga gambar dari diagram orbital untuk atom boron adalah ini 1S nya isinya 2 elektron kemudian ada SP2 isinya 3 elektron dan 2P tadi yang sisanya ya sisanya yang tidak berisi elektron berarti jawaban dari soal nomor 3 adalah yang E ya teman-teman 1S SP2 2P oke ya kemudian kita lanjutkan ke nomor 4 dalam molekul 1 butena atom karbon yang diberi label 1 mempunyai hibridisasi oke atom karbon label 1 berarti yang ini ya teman-teman oke untuk mencari hibridisasi tadi gampang aja kita cari berapa orbital yang yang dimiliki oleh C ya nah disini kebetulan orbitalnya orbital ikatan semua jadi ada 1 ya 1 orbital ikatan antara C dengan C yang isinya ikatan rangkat kemudian ada 1 orbital ikatan C dengan H dan 1 juga orbital C dengan H sehingga total ada 3 3 orbital kalau 3 orbital berarti SP2 ya 1S dan 2P 1 tambah 2 jadi 3 orbital oke jadi jawabannya adalah yang SP2 yang A ya teman-teman oke mudah sekali ya insyaallah oke sampai disini dulu video kita kali ini insyaallah nanti kita lanjutkan ke video-video yang berikutnya terima kasih semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati